Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kelima, akan dibahas tentang peluang bersyarat dan kaida bias Peluang bersyarat Gagasan peluang bersyarat dapat ditemukan di berbagai jenis permasalahan Misalkan tes diagnostik yang tidak sempurna untuk suatu penyakit Misalkan berikut adalah tabel tentang hasil uji tes diagnostik dan penyakit yang diderita pada 100 orang Berapa peluang seorang terkena penyakit? Maka kalau untuk menjawabnya, disini yang terkena penyakit adalah totalnya 40 dibagi dengan banyaknya orang yang diamati yaitu 100 Maka peluangnya adalah 0,4 Sekarang bagaimana kalau untuk menentukan peluang seseorang mengidap penyakit tersebut jika dinyatakan positif? Maka ini tidak sesederhana untuk seperti pada pertanyaan sebelumnya Perhatikan disini Yang menjadi perhatian disini adalah penyakitnya positif Dari yang berpenyakit positif ini ada 30 orang Maka peluangnya adalah 30 per 40 Jadi yang menjadi syarat disini yaitu penyakitnya positif itu dianggap sebagai seolah-olah suatu populasi yang baru Misalkan lainnya, berapa peluang seorang yang tidak sakit jika dinyatakan tesnya itu positif? Maka disini banyaknya yang tidak sakit itu sebanyak 60 Sedangkan tesnya positif itu sebanyak 10 Maka peluangnya adalah 10 per 60 Perhatikan simpsom paradok ini terkait juga dengan peluang bersyarat Misalkan diketahui tentang hasil obat Obat 1, obat 2 Dan obatnya ini sukses atau gagal Pada kelompok wanita dan kelompok laki-laki Ingin diketahui obat mana yang baik Misalkan didefinisikan A Ini adalah orang yang menggunakan obat 1 B, orang yang menggunakan obat 2 Dan C, obat ini sukses Nah, seandainya jenis kelamin ini diabeikan Maka akan diperlutabel disini Yaitu untuk obat pertama Suksesnya berarti dijumlakan pada wanita 200 Pada laki-laki 19 jadi 219 Demikian juga untuk obat yang kedua Caranya ditambahkan Karena disini jenis kelamin diabeikan Perhatikan disini Peluang obat itu sukses Diketahui pada obat pertama Jadi obat pertama Obat pertama yang sukses itu sebanyak 219 Dibagi dengan jumlah 219 Ditambah 1.801 Peluangnya 0,108 Kemudian peluang C dengan syarat B Disini berarti 1010 Dibagi dengan 1010 Ditambah 1190 Peluangnya adalah 0,459 Maka disini obat 2 Lebih baik dari obat 1 Kemudian perhatikan pada setiap Kelompok jenis kelamin disini Pada pasien wanita Ternyata peluang untuk obat 1 yang sukses Itu adalah 0,10 Jadi 200 per 2000 Sedangkan obat 2 itu sebesar 0,05 Pada laki-laki Ini peluang obat asukses Itu adalah 19 per 20 Yaitu 0,295 Sedangkan obat 2 Sukses itu 0,5 Maka dari sini dapat disimpulkan Obat 1 lebih baik dari obat 2 Jadi berhati-hati Ketika menggunakan peluang syur bersyarat Kalau jenis kelaminnya diabehkan Tadi kesimpulannya adalah Obat 2 lebih baik dari obat 1 Begitu kalau diperhatikan Pada setiap jenis kelamin Ternyata obat 1 lebih baik dari obat 2 Peluang bersyarat Peluang bersyarat didefinisikan Sebagai peluang terjadinya suatu kejadian Setelah kejadian tertentu sudah terjadi Notasinya biasanya dinyatakan sebagai peluang A Ada garis tegak B Ini membacanya adalah peluang terjadinya kejadian A Setelah atau juga disering disebut sebagai Dengan syarat kejadian B ini telah terjadi Ini diagram V-nya Misalkan ada kejadian A Dan kejadian B Maka disini Dengan adanya syarat B Maka yang diperhatikan Hanyalah pada A irisan B-nya saja Sehingga formula dari peluang A dengan syarat B Itu sama dengan peluang A irisan B Dibagi dengan peluang B Karena yang menjadi syarat B Sedangkan ada kejadian A Maka yang menjadi irisan keduanya Itu adalah A irisan B Peluang kejadian yang menjadi syarat Yaitu B Ini sebagai penyebut dalam Formula peluang A dengan syarat B Misalkan disini diberikan ilustrasi E1 ini adalah bola nomor 1 Kemudian E2 ini adalah bola nomor 2 Maksudnya kejadian terpilihnya bola nomor 2 E3 ini adalah kejadian terpilihnya bola nomor 3 Misalkan disini peluangnya sama Peluang kejadian bola nomor 1, nomor 2, nomor 3 Ini sama Yaitu sama dengan sepertiga Misalkan dari sini diambil 2 bola Yang diambil satu persatu Kasus pertama Misalkan dengan pemulihan Maka disini Hasil pada ambilan kedua Tidak tergantung pada ambilan pertama Karena jumlah bolanya tetap 3 Peluangnya tetap Maka peluang Bola nomor 1 Dengan syarat bola nomor 2 terjadi Peluangnya ini adalah sepertiga Jadi tetap sama Jadi dengan adanya syarat bola 2 terjadi lebih dulu Baru kemudian terambil bola nomor 1 Ini tidak mempengaruhi peluangnya Sekarang perhatikan Kalau bolanya tanpa pemulihan Maka disini ambilan kedua Tergantung pada ambilan pertama Jadi peluang bola nomor 1 terambil Setelah bola nomor 2 terambil Ini peluangnya adalah sepertiga Dikalikan setengah Karena sudah terambil satu Maka peluangnya setengah Kemudian dibagi peluang bola yang kedua Yang menjadi syarat yaitu sepertiga Hasilnya ini setengah Kaida penggandaan Kaida penggandaan ini digunakan Untuk menentukan peluang 2 kejadian yang berurutan Misalkan B terjadi lebih dulu Kemudian kejadian A terjadi berikutnya Maka peluang kejadian A irisan B Maksudnya A dan B Itu sama dengan peluang B Maksudnya B ini terjadi lebih dulu Dikalikan peluang A dengan syarat B Ini sudah terjadi Nah sebenarnya formula ini Ini diturunkan dari formula peluang bersyarat Misalkan disini Dua kartu diambil secara berurutan Dan tanpa pemulihan dari kartu Remy Kartu Remy itu isinya 52 kartu Tentukan peluang kedua kartu yang terambil ini adalah kartu AS Penyelesaiannya disini Misalkan A ini kejadian kartu pertama AS B adalah kejadian kartu kedua juga AS Maka peluang A dan B Peluang A yaitu kartu AS pertama terambil Dikalikan peluang kartu AS kedua Setelah kartu AS pertama terambil Peluangnya sama dengan kartu AS pertama yaitu 4 per 5 2 Sedangkan kartu yang kedua karena sudah terambil 1 ASnya tinggal 3 dan kartunya juga tinggal 51 Maka peluangnya sama dengan 1 per 16 x 17 Masih terkait dengan ilustrasi kaida penggandaan Misalkan ada 8 mainan identik Diretakkan dalam wadah Mainan tersebut memiliki warna yang berbeda Yaitu 2 warna merah dan 6 warna hijau Seorang anak diminta untuk memilih 2 mainan secara acak Berapa peluang kedua mainan yang terpilih tersebut Ini berwarna merah Biasanya misalkan disini R ini adalah mainan merah yang terpilih G ini adalah mainan hijau yang terpilih Kemudian A ini adalah kejadian terpilihnya Kedua mainan ini berwarna merah Perhatikan disini diagram Gambar ya Jadi disini pada pilihan pertama Itu bisa terpilih mainan warna merah Atau warna hijau Peluang merah terpilih Yaitu adalah 2 dibagi 8 Sedangkan peluangnya hijau itu 6 per 8 Kemudian ambilan kedua Karena sudah terpilih 1 Maka peluang R2 itu tinggal 1 per 7 Karena mainannya sudah terambil 1 Jadi sisanya 7 Sedangkan yang hijau Ini adalah tetap 6 Jumlahnya dibagi dengan Baiknya mainannya 7 Demikian juga Kalau yang terpilih pertama itu hijau Maka pada ambilan kedua Yang merah itu peluangnya adalah Karena masih tetap 2 Hijau nya Eh maaf Merahnya Jadi 2 per 7 Sedangkan yang hijau Ini berkurang 1 Yaitu 5 per 7 Maka peluang A itu sama dengan Peluang mainan warna merah pertama Dan terpilih yang kedua juga warna merah Sehingga menggunakan kaida penggandaan tadi Peluangnya sama dengan Peluang dari R1 Dikalikan peluang R2 Setelah terambil R1 Peluang ambilan pertama merah Itu adalah 2 per 8 Kemudian ambilan merah yang kedua Setelah terpilih merah pertama Itu adalah 1 per 7 Ini bisa dilihat di diagram Peluangnya adalah 1 per 28 Maka peluang anak tersebut Memilih kedua mainannya berwarna merah Sebesar 1 per 28 Kemudian Tentang kejadian saling bebas Jadi definisi dari kejadian saling bebas Yaitu 2 atau lebih kejadian Disebut bersifat saling bebas Bila peluang terjadinya 1 kejadian Ini tidak mempengaruhi Peluang terjadinya kejadian lainnya Kemudian 2 peristiwa Atau 2 kejadian A dan B Ini bersifat bebas Jika Peluang A irisan B Sama dengan Peluang A Dikalikan peluang B Sehingga Adanya Kejadian Kejadian bebas ini Maka akan berimplikasi Bahwa peluang B Dengan syarat A Sama dengan peluang B Jadi yang menjadi syarat ini Tidak mempengaruhi Peluang dari kejadian B Itu terjadi Demikian juga Kalau peluang A Dengan syarat B Sama saja dengan Peluang A Sebagai ilustrasi Misalkan 2 buah koin Yang setimbang dilempar Dan misalkan A ini adalah Sisi head Di koin pertama B ini adalah Sisi tail Di koin kedua Apakah kejadian A dan B Ini bersifat bebas Maka disini Ruang contohnya Kalau 2 buah koin dilempar Ini ada 4 kemungkinan HH HT TH Dan TT Peluang A Itu adalah Kedua Sisi kepala koin Pertamanya Itu head Maka sama dengan Peluang HH Ditambah Ditambah peluang HT Yaitu Karena peluangnya Sama 1 per 4 Maka tinggal Dijumlakan Ini adalah 2 per 4 Atau setengah Kemudian peluang B Sisi tail Di ekor Koin kedua Ini adalah Peluang HT Plus peluang TT Ini juga sama Peluangnya Setengah Maka disini Peluang A Irisan B A irisan B Kalau dilihat Kejadiannya Adalah peluang HT Sama dengan 1 per 4 Kemudian diperiksa Apakah peluang A irisan B Ini sama dengan Peluang A Kali peluang B Ternyata peluang A Kali peluang B Ini sama dengan 1 per 4 Dan peluang A Irisan B Sama dengan 1 per 4 Maka Kejadian A Dan B Ini bersifat Bebas Kejadian Bebas Bersyarat Misalkan Ini ada Ilustrasi Tiga kejadian A B C Kemudian Peluang A Peluang B Peluang C Ini sama 1 per 5 Peluang A Irisan C B Irisan C Sama dengan 1 per 25 Sedangkan Peluang A Irisan B Sama dengan 1 per 10 Peluang A Irisan B Irisan C Itu sama dengan 1 per 125 Apakah A dan B Bebas? Maka Perlu diperiksa Di sini Peluang A Irisan B Itu sama dengan 1 per 10 Sedangkan Peluang A Kali peluang B Itu sama dengan 1 per 25 Sehingga tidak sama Maka Dikatakan A dan B Ini bukan Kejadian Kejadian yang Bebas Apakah A dan B Ini bebas Bersyarat terhadap C Maka ini harus Diperiksa Peluang A Irisan B Dengan syarat C Apakah sama Dengan peluang A Dengan syarat C Dikali peluang B Dengan syarat C Pertama Dihitung dulu Peluang A Irisan B Dengan syarat C Berarti sama dengan Peluang A Irisan B Irisan C Dibagi peluang C Sama dengan 1 per 25 Kemudian peluang A Dengan syarat C Berarti sama dengan Peluang A Irisan C Dibagi peluang C Sama dengan 1 per 5 Kemudian peluang B Dengan syarat C Sama dengan peluang B Irisan C Dibagi peluang C Sama dengan 1 per 5 Maka di sini peluang A irisan B dengan syarat C sama dengan peluang A dengan syarat C dikali peluang B dengan syarat C maka disini A dan B ini bebas bersyarat dan A dan B bebas bersyarat ini tidak sama dengan A dan B yang bersifat bebas kaedah peluang total jika ruang contoh S dibagi dalam B1 sampai BN dimana perhatikan pada gambar disini B1 sampai BN ini bersifat saling terpisah sehingga ini irisannya hinkulan kosong dan membagi habis ruang contoh misalkan A ini merupakan sembarang kejadian dalam ruang contoh S maka disini A dapat dinyatakan sebagai gabungan dari irisan A dengan setiap B BI yaitu A sama dengan A irisan B1 union A irisan B2 union dan seterusnya sampai A irisan BN sehingga dengan demikian peluang A itu sama dengan peluang A irisan B1 ditambah peluang A irisan B2 ditambah peluang A irisan BN harap diingat kembali tentang aksioma peluang sifat yang nomor 3 kemudian peluang A irisan BI ini sama dengan kalau diurikan dengan menggunakan kaedah penggandaan karena B ini terjadi lebih dulu maka sama dengan peluang BI dikalikan peluang A dengan syarat BI sehingga peluang A itu dapat dinyatakan sebagai peluang B1 dikalikan peluang A dengan syarat B1 dan seterusnya sampai peluang BN dikalikan peluang A dengan syarat BN atau secara umum dapat dinyatakan peluang A ini sama dengan sigma dari peluang BI dikalikan peluang A dengan syarat BI untuk I sama dengan 1 sampai N persamaan ini dikenal dengan kaedah peluang total berikut ilustrasi untuk kaedah peluang total misalkan ruang contohnya ini S anggotanya adalah 1, 2 sampai 7 kemudian dibagi B1nya adalah 1, 5 B2 adalah kejadian 2, 3, 6 B3 adalah kejadian 4, 7 maka misalkan ini ada kejadian A anggotanya 3 maka peluang A sama dengan peluang A irisan B1 ditambah peluang A irisan B2 ditambah peluang A irisan B3 kemudian peluang A irisan B1 ini 0 sedangkan peluang A irisan B2 ini diiriskan ini ada yaitu 3 irisannya kejadian 3 maksudnya ya kemudian ditambah peluang A irisan B3 ini 0 sehingga peluang A sama dengan peluang kejadian yang anggotanya ini adalah angka 3 berikut ilustrasi lain untuk kaedah peluang total misalkan sebuah perusahaan asuransi mengetahui bahwa masyarakat terbagi dalam 2 kelompok yaitu kelompok yang cenderung mengalami kecelakaan dan kelompok yang tidak mengalami kecelakaan statistik perusahaan menunjukkan bahwa pada kelompok yang cenderung mengalami kecelakaan ini akan mengalami kecelakaan pada 1 waktu dalam kurun waktu 1 tahun sebesar 0,4 sedangkan pada kelompok yang tidak cenderung mengalami kecelakaan peluangnya sebesar 0,2 bila diasumsikan bahwa 30% populasi ini cenderung mengalami kecelakaan berapa peluang bahwa seorang pemegang polis baru ini akan mengalami kecelakaan dalam waktu 1 tahun sejak ia membeli polis tersebut perhatikan pada gambar disini misalkan kejadian A menyatakan kejadian pemegang polis ini mengalami kecelakaan dalam periode 1 tahun sejak membeli polis dan B ini peluang pemegang polis itu cenderung mengalami kecelakaan sehingga disini peluang B nya adalah 0,3 pada yang kelompok B ini cenderung mengalami kecelakaan dalam 1 tahun itu 0,4 sedangkan tidak mengalami kecelakaan itu 0,6 kemudian pada kelompok yang cenderung tidak mengalami kecelakaan ini peluangnya komplement dari B yaitu 1 kurangi 0,3 0,7 pada kelompok ini yang cenderung mengalami kecelakaan adalah sebesar 0,2 sedangkan yang tidak mengalami kecelakaan dalam kurang waktu 1 tahun itu komplementnya yaitu 0,8 maka yang ditanyakan ini adalah peluang A peluang A ini bisa berasal dari kelompok yang cenderung mengalami kecelakaan B dan bisa juga A ini berasal dari pada kelompok yang cenderung tidak mengalami kecelakaan sehingga peluang A ini sama dengan peluang A dengan syarat B dikalikan peluang B ditambah peluang A dengan syarat B komplement dikalikan peluang B komplementnya kemudian kalau nilai peluangnya dimasukkan nilainya sama dengan 0,26 kaedah bias misalkan ada 2 kejadian A dan B dengan peluang A lebih besar 0 maka peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A ini menggunakan formula peluang persyarat sama dengan peluang A dengan syarat B dikalikan peluang B ini menggunakan formula kaedah pengandaan dibagi dengan peluang A sebagai ilustrasi misalkan diketahui peluang hujan turun itu 0,8 kemudian peluang rumput basah kalau hujan itu 0,7 kalau rumput kering pada hujan itu 0,3 sedangkan peluang rumput basah karena tidak hujan 0,4 dan peluang rumput kering pada tidak hujan itu 0,6 yang jadi pertanyaan adalah berapa peluang kalau diketahui rumput basah ini disebabkan oleh hujan berdasarkan informasi tadi maka diketahui bila hujan turun peluang rumput basah ini adalah sebesar 0,7 nah dari informasi ini ingin ditarik suatu kesimpulan yaitu berapa peluang kalau diketahui rumput basah ini hujan turun pada bias peluang hujan itu adalah hipotesis kemudian peluang dari rumput basah itu adalah suatu kejadian disini peluang kalau diketahui kejadian E yaitu rumput basah berapa peluangnya ini hujan terjadi dengan menggunakan kaedah peluang bersyarat ini sama dengan peluang E dengan syarat H dikalikan peluang H dibagi peluang E peluang H ini sebuah sebagai prior kemudian peluang E dengan syarat H jadi informasi ini sebuah sebagai likelihood kemudian peluang H dengan syarat E ini sebuah sebagai peluang posterior misalkan disini ada kejadian B1 sampai BN kejadiannya ini saling terpisah perhatikan gambar jadi ada tiga kejadian disini B1 sampai B3 kemudian dari setiap kejadian B ini ada dua kemungkinan yaitu A dan A komplement maka disini peluang A dengan syarat B1 ini adalah peluang bersyarat jadi kejadian B1 terjadi lebih dulu baru kemudian diikuti kejadian A sedangkan pada bias ini yang jadi peluang adalah peluang B1 dengan syarat A jadi pada bias formulanya bisa dilihat di slide pada bias ini kejadian yang menjadi syarat itu terjadi terakhir sebagai ilustrasi misalkan ada tiga anggota sebuah organisasi telah dijalankan sebagai ketua misalkan peluang Tuan Adam terpilih 0,3 peluang Tuan Brown terpilih adalah 0,5 dan peluang Nyonya Cooper terpilih adalah 0,2 seandainya Tuan Adam terpilih jadi ini menjadi syarat peluang terjadinya kenaikan iklan anggota naik sebesar 0,8 seandainya Tuan Brown atau Nyonya Cooper terpilih peluang kenaikan iuran anggota masing-masing adalah 0,1 dan 0,4 ini juga peluang bersyarat ternyata diketahui iuran anggota naik berapa peluang Nyonya Cooper menjadi ketua yang terpilih pada organisasi tersebut jadi sekarang yang terjadi adalah diketahui kejadian iuran naik berapa peluang yang terpilih adalah Nyonya Cooper perhatikan pada diagram di sini ada Tuan Adam Tuan Adam Tuan Brown dan Nyonya Cooper masing-masing peluang terpilihnya adalah 0,3 0,5 dan 0,2 kemudian kalau Tuan Adam terpilih iuran naik adalah 0,8 sedangkan kalau Mr. Brown Tuan Brown terpilih peluang naiknya adalah 0,1 dan Nyonya Cooper ini peluang naiknya 0,4 maka di sini kalau diketahui iuran naik berapa peluang Nyonya Cooper terpilih ini adalah peluang C dengan syarat N jadi diketahui iurannya naik jadi pada bias itu yang menjadi syarat itu terjadi terakhir sama dengan peluang N dan C irisan C maksudnya dibagi peluang N ini menggunakan kaida peluang bersyarat biasa kemudian uraikan peluang N irisan C ini sama dengan peluang N dengan syarat C dikalikan peluang C sedangkan peluang N ini diurekan menggunakan kaida total bahwa N ini bisa N dari Tuan Adam dari Tuan Brown maupun dari Nyonya Cooper peluangnya kalau dimasukkan angkanya diperoleh 0,216 terakhir terakhir diperoleh 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 berikut beberapa tugas yang terkait dengan peluang persyarat dan peluang bias selamat berlatih semoga sukses saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diperoleh 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 diperoleh